Perlu Anda ketahui, apapun jenis kolam yang Anda miliki, Anda wajib membuatnya steril terlebih dahulu sebelum digunakan. Tujuannya untuk menghilangkan zat-zat kimia yang terkandung di dalam bahan pembuat kolam yang kita pakai serta membuat kondisi. Kondisi kolam layaknya habitat alami ikan. Hal ini karena kolam yang baru masih banyak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi keselamatan ikan, terutama untuk kolam yang menggunakan bahan dari terpal atau dari tembok. Yang ditakutkan jika kita menggunakan kolam dari bahan terpal, maka masih ada sisa bahan kimia dalam proses pembuatannya. Atau jika kita menggunakan kolam tembok, maka masih ada sisa dari semen atau bahan bangunan lain yang digunakan untuk membangun kolam tersebut. Ada berbagai metode yang bisa ditempu untuk membersihkan kolam ikan supaya kondisinya steril. Kebanyakan orang biasanya mencuci permukaan kolam, mengisi air, dan menguras sebanyak beberapa kali sehingga dirasakan kurang efektif. Padahal ada metode yang lebih mudah dilakukan. Beberapa metode yang bisa dilakukan misalnya menggunakan pupuk non-organik, tujuannya adalah menumbuhkan plankton yang akan berperan sebagai agen pembersih kolam. Atau memakai minyak tanah. Ada pula cara menggunakan batang pisang, sama seperti cara sebelumnya Anda harus menggosokkan batang pisang ini pada permukaan kolam untuk menghilangkan bau atau zat-zat kimia pada kolam ikan yang khususnya masih baru. Selain cara di atas ada pula cara lainnya yaitu dengan menggunakan produk ranika MSG3, racikan organik cair, Anda cukup mencampurkan ranika dengan air kemudian tebarkan larutan tersebut ke seluruh bagian tambak atau kolam secata merata. Dengan menggunakan ranika juga kamu bisa tahu indikasi bakteri baik hidup dalam tambak atau kolam yaitu terdapat bui putih. Secara praktis, ranika MSG3 juga bisa digunakan untuk pakan ikan atau ternak maupun untuk fermentasi pakan ikan dan ternak. Proses sterilisasi kolam ikan penting dilakukan untuk mencegah angka kematian masal pada hewan yang dibudidayakan atau mencegah adanya virus serta penyakit pada kolam. Untuk antisipasi hal tersebut Anda bisa melakukan cara di atas untuk sterilisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!